Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Kita akan belajar Lughah Al-Arabiyah tentang seputaran pengelompokan profesi dan penyebutannya Disini Mister akan memberikan sebuah ulasan tentang penempatan bahasa Arab yang artinya saya atau Ana Ana dalam bahasa Indonesianya itu adalah saya Sedangkan saya bahasa Arabnya adalah Ana Jadi kalau Ana itu baik laki-laki maupun perempuan sama penyebutannya Ana to li bun, ana to li batun Ana itu tidak membedakan, jadi semuanya sama Nah yang membedakan adalah kamu, kamu itu bahasa Arabnya adalah anta Anta itu laki-laki, anti itu perempuan Anta Abrar, anti Aisyah Jadi kalau anti Aisyah betul, kalau anti Abrar betul Salahnya kalau anti Abrar salah, kalau anti Aisyah salah Kenapa penyebutannya tidak pada tempatnya Terus Hua, Hua itu adalah dia Bahasa Arabnya dia, bahasa Arabnya Hua Bahasa Arabnya dia adalah Hua Laki-laki Kalau dia perempuan, Hiya Hi, Hiya Jadi kalau misalnya dia adalah Ara Hiya, Ara Kalau dia Bili Berarti Hua Bili Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Dari Sunil Al-An, Al-Luwa al-Arabiyah Kita akan belajar tentang bahasa Arab Lihat halaman 6 di buku paket kalian Kalian lihat tulisan yang berwarna merah di atas Ini bacaannya adalah Ana Sedangkan di sebelahnya juga adalah Ana Jadi Ana dalam bahasa Arabnya itu adalah saya Saya ini bisa digunakan untuk laki-laki Bisa juga digunakan untuk perempuan Jadi penggunaan Ana ini tidak beda Sama saja Ana Tolibun Ana Tolibatun Sama juga Ana Ustazun Ana Ustazatun Jadi Ana ini sama saja untuk laki-laki Dan untuk perempuan Baik selanjutnya kita beralih ke halaman 10 Tadi kalau tadi itu ada Ana Di sebelahnya juga Ana Sekarang beredar lagi Ini adalah Anta Ya Huruf Alif Nun Ta Anta Di sini adalah Anti Jadi kalau si laki-laki ini Barisnya di atas Anta Kalau perempuan Barisnya di bawah ya Anti Karena ini tidak ada barisnya Sebenarnya ini ada barisnya di bawah Nah Sama 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 artinya Cuma penyebutannya yang berbeda Ya Kalau Anta ini laki-laki Anti Kamu perempuan Jadi Kalau ini adalah Anta Ini adalah Anti Bagaimana cara penyebutannya Nah Kalau Anta Kamu laki-laki Berarti yang laki-laki ini Anta Tolibun Ya Kamu Adalah Murid Lakilah Laki Sedangkan di sebelahnya Anti Kenapa anti Karena dia Perempuan Anti Tolibatun Selanjutnya seperti itu Paham Nah Setelah Ana Dan Anta Kita akan Bahas lagi Tentang Hia Hia Dan Hua Dimana Hua Dan Hia ini Artinya adalah Dia Sedangkan Kelompok Hua Itu adalah Laki-laki Kalau Hia Dia Perempuan Jadi Kalau Hia Hua Ini Dia Ada laki-laki Jadi Hua Tolibun Kenapa Tolibun Karena Laki-laki Ini Kenapa Hia Karena Dia Perempuan Hia Dia Perempuan Kalau Hua Dia Laki-laki Tinggal Dikelompokkan Seperti ini Demikian Pelajaran Bahasa Arab Dari Mister Mudah-mudahan Dengan Belajar Kita Bisa Dapat Pahala Dari Allah Subhanahu Ta'ala Karena Al-Quran Karena Solat Itu adalah Menggunakan Bahasa Arab Bahasa Arab Adalah Bahasa Al-Quran Yang harus kita Pelajari Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh